oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya hindra tetap di channel hindra berbagi dan pada kesempatan kali ini saya coba akan sedikit menanggapi tentang pertanyaan barang B3 ya atau bahan berbahaya dan beracun ya limbah B3 ya ini termasuk salah satunya yaitu barang-barang elektronik nah sahabat gue memang barang-barang elektronik ini ya kalau kita mau mendaur ulangnya ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi ya tapi memang proses untuk daur ulangnya ini sangat-sangat rumit ya nah sementara terserang saya sendiri ini nanti akan memberikan informasi yang mungkin nggak lengkap ya kenapa? karena saya sendiri belum pernah memproses ya limbah elektronik tersebut hanya ada kawan saya yang pernah ya memproses itu ya jadi sahabat gue limbah-limbah elektronik seperti ini ya ini kalau kita proses ya ini terdapat kandungan emasnya terus ada pera, ada timah, ada tembaga dan lain sebagainya ya hanya memang prosesnya sekali lagi ini cukup sulit dan juga berbahaya karena ini menggunakan air keras ya bahan-bahan kimia ya nah sahabat gue biasanya yang sering ya banyak kandungan emasnya ini yang bekas komputer ya motherboardnya ya terus juga biasanya yang sering diambil ya itu IC-ICnya ya RAM-nya itu besar ya terus juga termasuk limbah bekas HP nah ini saya pernah mendapatkan informasi dari kawan bahwa kalau untuk limbah HP ini ya kisaran 30 sampai 35 HP ya ini kalau kita proses ya melalui proses kimia dan lain sebagainya ya ini bisa menghasilkan 1 gram emas ya jadi sekali lagi menurut informasi dari kawan saya ini antara 30 sampai 35 HP ini bisa menghasilkan 1 gram emas ya tapi sekali lagi ini prosesnya cukup makan waktu dan juga rumit serta berbahaya ya karena untuk cairan kimianya ya ini kalau kawan itu merendamnya dari sore ya sampai besok pagi baru diambil itu ditaroknya di tempat yang memang disitu gak ada manusia ya kalau bisa di kepon dan lain sebagainya ya karena uapnya itu sangat berbahaya ya jadi sekali lagi sangat berbahaya ya untuk sahabatku semua yang memang belum paham ya sebaiknya jangan mencoba ini kecuali memang sahabatku didampingi oleh orang yang memang sudah sering melakukan itu ya karena saya sendiri ya terus terang memang belum pernah ya belum pernah memproses limbah elektronik ini ya menjadi emas ya saya hanya ya melihat kawan yang waktu itu memang sempat memproses ya sampai nantinya terjadi dihasilkan seperti pasir ya seperti pasir emas lembut itu ya nah dari pasir itu ya atau serbuk emas itu ya baru dikirim ke toko emas untuk dicetak atau dibekukan dibikin misalkan seperti kawat atau batangan dan lain sebagainya ya sekali lagi mohon maaf ya karena informasi yang saya berikan untuk masalah bahan berbahaya dan beracun khususnya untuk bahan elektronik ini gak selengkap ya seperti yang sahabatku harapkan karena memang ya sekali lagi saya belum pernah mencobanya tapi ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi yang ini cagat-cagat tiga ini biasanya diambil ya IC ya ini dicopotin terus jadikan satu baru diberikan cairan kimia lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses